Efikasi atau tingkat kemanjuran vaksin Moderna dalam menangkal COVID-19, terutama varian Delta, mencapai angka 95 persen. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tidak terpengaruh berita hoaks yang menyatakan bahwa vaksin Moderna berbahaya bagi kesehatan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kota Warni-Nemur mulai menggunakan vaksin Moderna yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat proses vaksinasi yang tengah berjalan di daerah setempat. Vaksin tersebut digunakan sebagai booster atau penguat bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya mendapatkan dua dosis vaksin, serta vaksin dosis pertama bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam antrian untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kendati demikian, masih ada kekhawatiran sebagian masyarakat terkait adanya efek samping dari vaksin Moderna. Menanggapi hal tersebut, jurubicara Satgas COVID-19 Kota Warni-Nemur, Multazdam, mengatakan bahwa setiap vaksin memang memiliki efek samping, namun tidak membahayakan kesehatan dan dalam pengawasan petugas. Bahkan berdasarkan hasil riset Badan Kesehatan Dunia atau WHO, vaksin Moderna memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran mencapai 95 persen dalam menangkal COVID-19, khususnya varian Delta. Moderna ini dia punya kelebihan, yaitu dia punya tingkat 95 persen efekasinya. Jadi dengan harapan itu, apabila masyarakat itu kita paksin 100 orang, ya minima 95 dalam posisi sudah aman. Memang kalau dibicara efek samping, ya tidak perlu paksin ya, obat saja ada efek sampingnya banyak. Dan itu sudah tentunya dengan screening oleh para dokter. Saat ini vaksinasi COVID-19 di Kota Warni-Nemur telah mencapai 70 ribu orang warga. Pemda setempat juga telah meluncurkan aplikasi mobile AyoVaksin, guna mempermudah masyarakat untuk mendaftar tanpa harus mengantri di fasilitas kesehatan. Dari Sambit, Kabupaten Kota Warni-Nemur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.